Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Saudaraku yang semoga Allah rahmati Hindari daerah yang terjangkiti Hindari kontak langsung dengan pasien covid-19 Hindari kontak langsung dengan binantang sementara waktu ini Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilak Menerapkan etika batuk dan bersin Tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam Atau tisu saat batuk atau bersin Dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir Tingkatkan frekuensi cuci tangan Cuci tangan sedikitnya selama 30 detik Terapkan kebersihan diri Mencuci tangan dengan sabun dan air Terutama setelah menggunakan toilet Melakukan pekerjaan pembersihan Serta sebelum dan sesudah makan Untuk menjaga frekuensi cuci tangan Gunakan hand sanitizer Ketika air dan sabun tidak ada di sekitar Anda Atau gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan Dan saat menangani limbah Jangan menyentuh area wajah ketika di luar Dan lakukan pembersihan menggunakan disinfektan Terhadap peralatan setelah digunakan Dan setiap individu Hendaknya menerapkan social distancing sementara waktu Semaksimal mungkin Sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing Saudaraku yang semoga Allah muliakan Himbawan dan edukasi di atas Rasanya tidak asing lagi Dan sudah menjadi menu sehari-hari di grup whatsapp kita Dan sosmed kita yang lain Hanya saja Taukah kita bahwa sebagai seorang muslim Jika kita melakukan itu semua Dalam rangka menjalankan perintah Allah Dan mengikuti sunnah nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Maka kita mendapatkan pahala dan keberkahan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri Kedalam kebinasaan Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Ayat ini melarang kita untuk menekati kebinasaan Dan diantaranya adalah wabah Maka barang siapa yang menjauhinya Dengan niat menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda Menjauhlah dari kusta atau lepra Sebagaimana engkau lari dari seekor singa Hadis Sohirat Imam Bukhari Hal ini memang pertegas Bahwa melakukan tindakan preventif Dan pencegahan dari suatu wabah Virus Baik dengan cara melakukan sesuatu Seperti cuci tangan Memakai hand sanitizer Maupun menjauhi wabah Seperti menghindari perkumpulan orang Menerapkan social distancing Serta self isolation Adalah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Disinilah indahnya Islam Sekaligus kesempatan bagi kita semua Mendulang pahala sebesar-besarnya Di tengah kondisi seperti ini Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan niat Niatkan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal amalu biniyat Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya Wa innamaliku limri'in manawa Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut Hadisul ibu khari Maka barang siapa Melakukan hal-hal di atas Cuci tangan 30 detik pakai sabun Lalu pakai hand sanitizer Atau ketika dia batuk Dia pakai masker Atau ketika menerapkan social distancing Dengan niat menjalankan perintah Allah Dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Allah dan Nabi kita Memerintahkan kita untuk melakukan tindakan preventif Dan menjauhi wabah Atau memutus mata rantai sebuah wabah Maka dia akan mendapatkan pahala dan keberkahan Cuci tangan berpahala Pakai masker sesuai arahan berpahala Pakai hand sanitizer berpahala Bahkan berada di rumah Atau menerapkan social distancing Sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita Kita akan mendapatkan pahala setiap detik dan menitnya Allahu Akbar Ada pun jika kita lakukan semua hal di atas Tanpa niat Sekali lagi Tanpa niat menjalankan perintah Allah Dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kita kehilangan pahala besar setiap detik dan menitnya Oleh karena itu Tanamkan niat Hati ini selalu berusaha kita arahkan ke Allah s.w.t Niatkan apa yang kita lakukan Mencari rindu Allah dan menjalankan perintah dan syariat Allah s.w.t Maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah Pada saat-saat ini Oleh karena itu saudaraku Selamat mengumpulkan pahala dan keberkahan Dan semoga Allah s.w.t menjaga kita semua Dan semoga Allah s.w.t memberikan taufik Kepada yang terkena penyakit ini Untuk bisa sabar Dan Allah berikan kesembuhan Kepada semua kita Khususnya yang sudah positif Atau yang sedang mendapat penyakit-penyakit lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh